Kolesterol tinggi, sekarang tidak lagi. Minum Nutrif Benekol 2 kali sehari. Plansanol esternya telah teruji aman, bantu turunkan kolesterol dan resiko jantung koroner. Nutrif Benekol, cara enak turunkan kolesterol. Dipersembahkan oleh Karena saya mau memulai dengan meminta berorasi, Bang Joni. Jadi orasi jangan hanya di DPR lah, di Mata Najwa kita mau dengar orasi. Mengapa menurut Anda dan partai Anda untuk mencalonkan diri menjadi presiden harus ada syarat ambang batas 20 persen. Saya mulai dulu Bang Joni, kita kasih tepuk tangan Bang Joni, silahkan. Baik. Satu menit waktunya, silahkan Bang Joni. Audiens dan pemirsa setanah air yang kami cintai. Berawal dari keputusan MK nomor 14 tahun 2013 yang mensaratkan dalam amar putusannya untuk tidak dibolehkan lagi pemilihan presiden itu dilakukan setelah pemilihan anggota legislatif. Untuk itu, ya, maka sekarang perlu dilakukan perubahan terhadap undang-undang pemilihan umum, baik itu presiden maupun undang-undang pemilihan umum legislatif. Dalam kaitan dengan itu, pemilihan umum presiden dibutuhkan beberapa syarat. Mengapa itu dibutuhkan syarat? Antara lain, karena fungsi presiden adalah di samping, ya, sebagai kepala pemerintahan, juga sebagai kepala negara. Sebagai kepala pemerintahan, presiden membutuhkan modal dasar. Mengapa modal dasar dibutuhkan? Karena memang di dalam sistem ketatanegaran Indonesia, presiden tidak bisa sendirian, walaupun sistem presidensial. Perlu membutuhkan kerjasama politik dengan parlemen, dengan DPR, yang juga mempunyai kewenangan-kewenangan khusus bersama presiden. Untuk itu, kita membutuhkan, ya, dukungan-dukungan koalisi sebagai modal awal untuk nanti menghantar presiden. Sebagai kepala negara, presiden juga adalah presiden membutuhkan dukungan karena presiden harus menjadi, ya, benteng terdepan dari konstitusi, dari ideologi negara, dari NKRI, dan dari kemajemukan bangsa. Terima kasih. Terima kasih, Bang Jani.